Halo anak-anak, salam Franciscus Pace Bene Sekarang kita kembali belajar muatan SPDP tema 2, subtema 2 Sebelum kita belajar atau kita memahami materi subtema 2 Sebelumnya ibu akan mengingatkan apasih itu pola lantai Pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh penari Nah, dengan adanya pola lantai, tarian itu akan lebih tampak indah dan bervariasi gerakannya Dalam gambar, sudah ibu tampilkan, itu merupakan pengembangan dari beberapa contoh Pengembangan dari garis lurus dan pengembangan dari garis lengkung Nah, di subtema 2 ini kita akan mengidentifikasi satu jenis tarian Nah, pola lantai yang digunakan itu pada suatu tari daerah yaitu tari piring Jadi kita akan mengidentifikasi pola lantai pada tari piring Sebelumnya, tari piring itu merupakan kebudayaan asli masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat Nah, pada saat penari menampilkan tariannya Itu menceritakan tentang, dalam tari piring ini menceritakan tentang tahapan kegiatan budidaya tanaman padi Yang melambangkan gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat Nah, di sini ibu akan memberikan dua contoh pola lantai dalam tari daerah Di sini, satu contoh untuk pola lantai horizontal atau garis lurus itu adalah contohnya tari saman dari Aceh Kemudian, ada juga pola lantai yang melingkar Di sini ibu berikan satu contoh yaitu tari pakarena dari Sulawesi Selatan Dan sebenarnya mungkin masih banyak contoh-contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal dengan pola lantai melingkar Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk di subtema 3 Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang subtema 3 Mari kita perhatikan masih bersama-sama gambar yang ada pada slide Coba kalian perhatikan, ini merupakan contoh tarian apa? Ya, kita masing-masing kita sama-sama memperhatikan ini adalah tarian apa? Ya, benar sekali anak-anak, ini adalah contoh tari merak Nah, tari merak ini merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa-Jawa Barat Dalam tari merak ini, gerakannya itu termasuk gerak tari klasik loh Kenapa dikatakan dia termasuk gerak tari klasik? Karena gerak tariannya ini menirukan manusia atau hewan Nah, kali ini dalam tari merak ini menirukan gerak-gerak hewan Yaitu apa? Burung-burung merak Dalam tari merak ini, biasanya diperagakan secara berkelompok Properti juga, salah satu properti yang digunakan pada tari merak adalah selendang Yang ujungnya dikaitkan ke salah satu jari Nah, berikut ada beberapa contoh gerakan dalam tari merak Yaitu mengangkat kedua tangan, menurunkan kedua tangan, mengatupkan tangan dan kaki Menggerakkan tangan ke kanan ke atas ke bawah Menggerakkan tangan kiri ke atas dan ke bawah Mungkin kalian juga bisa sambil memperagakan Bagaimana contoh gerakan dalam tari merak itu mengangkat tangan seperti apa Bisa kalian peragakan masing-masing Kemudian menurunkan tangan Ayo, mari bersama-sama kita peragakan bagaimana cara menurunkan kedua tangan dalam tari merak Kemudian mengatupkan tangan dan kaki seperti apa dan seterusnya Agar tarian yang ditampilkan oleh penari lebih baik Maka penari lebih berlatih secara rutin dan menggunakan properti tari daerah Untuk melengkapi penampilan dari sekelompok penari Oke, cukup sekian anak-anak pertemuan kita kali ini Terima kasih Salam Franciscus, Pace, Ebene Dan sampai bertemu kembali Terima kasih Terima kasih